Salam Dalam Kasih Kristus Mungkin keduanya pernah kita gunakan Kita pernah menggunakan kata heran dalam situasi Ataupun menggambarkan sebuah situasi yang kurang baik Sehingga maknanya negatif Mungkin kita juga pernah menggunakan itu dengan kata-kata yang bermakna positif Tetapi mungkin kalau mau dibandingkan antara yang negatif dengan yang positif Mungkin lebih banyak yang negatif, Pak Ibu Saudara Kata heran mungkin lebih banyak kita kaitkan atau kita gunakan Kita mengungkapkan ketika kita mendapati sebuah kenyataan Yang tidak terlalu sesuai dengan apa yang kita harapkan Sebagai contoh misalnya Kita bersyukur kalau bangsa Indonesia telah boleh melewati Pergantian kemimpinan dengan baik Kita tahu ada berbagai macam harapan tentu yang ada dalam pikiran kita Kita tahu juga ada berbagai macam dinamika Mungkin juga ada kekecewaan dari beberapa pihak Itu wajar ya, sangat wajar terjadi Ada yang menyambut dengan baik Ada yang juga menyayangkan Ya dalam berbagai macam hal Bukan hanya tentang pemerintahan, bukan hanya tentang kepemimpinan Dalam skala yang besar, skala yang kecil juga pasti seperti itu Sehingga Ungkapan heran ini mungkin juga akan digunakan Ya akan muncul gitu Wah saya heran nih Akan orang-orang yang ada di sana Misalnya begitu ya Saya heran kenapa Harus seperti ini situasinya Kenapa harus seperti ini kondisinya Kenapa harus seperti ini kenyataan dan sebagainya Intinya heran atau keheranan lebih sering kita maknai Ketika kita tahu bahwa ada sebuah kondisi yang mungkin tidak terlalu kita harapkan Ya kata heran biasanya mungkin agak sedikit mirip dengan kaget ya Dengan terkejut begitu ya Itu rada-rada mirip Tapi satu-satu kita juga tahu bahwa Kita adalah orang-orang yang Mungkin setiap saat tidak pernah berhenti Tidak pernah bisa berhenti heran Akan kuasa dan kebesaran Tuhan Misalnya dalam kehidupan kita Ya karena Segala hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita Sangat ajaib, sangat luar biasa Sangat diluar dari akal pikiran manusia Tapi kita menyadari bahwa mungkin lebih banyak Kita mempergunakan keheranan tersebut Untuk diarahkan kepada hal-hal yang negatif Firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 dan 13 Baya-baya saudara mengatakan demikian Sudah-sudara yang terkasih Janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu Sebaliknya, bersuka citalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya Ibu saudara, selalu kita dikuatkan dengan bagian firman Tuhan ini Dikatakan bahwa Janganlah heran akan nyala api derita Ini sangat spesifik ya Janganlah api derita yang datang kepadamu sebagai ujian Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi Di atas kamu Sebaliknya, bersuka citalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan kita garisbawahi Kristus Kirwan Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak heran Kalau ada banyak kejadian yang kurang baik Banyak hal-hal yang negatif terjadi Kenyataan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan Tapi heranlah bahwa sampai detik ini Sampai saat ini Tuhan senantiasa memelihara kita Tuhan senantiasa mencukupkan kita Lebih kurangnya pasti ada saja Ya namanya manusia Tapi kita tahu secara keseluruhan Betapa besarnya ia berkarya Dan ingin senantiasa memastikan kita mendapat yang terbaik Mari kita berdoa Ya Tuhan kami bersyukur Ada berbagai macam hal yang kau nyatakan Yang mengherankan bagi kami Yang membuat kami Tidak henti-hentinya terkagum-kagum Dan biarlah itu yang boleh kami juga arahkan Lebih banyak kami Melihat dan menemukan Berbagai macam kebaikan dan kebesaran Tuhan Dibandingkan kami heran akan mungkin masalah Perkumulan, penderitaan, kesulitan Hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kami harapkan Sehingga kami tahu Ada kebesaran Tuhan yang selalu ada dan hadir dalam hidup kami Yang selalu menguasai tiap langkah hidup kami Yang boleh senantiasa menjadi pusat Dan apa yang kami prioritaskan dalam kehidupan kami Itulah karyamu dalam keberadaan kami semua Terima kasih Tuhan Kami percaya yang kau senantiasa Menyertai dan memelihara kami Dalam Kristus kami berdoa Amin Sebuah pujian kita renungkan bersama Tuhan Yesus memberkati Kuheran malam mau memberi rahmatnya padaku Dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku Namun ku tahu yang ku percaya Dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan Hingga harinya kelah Kuheran oleh rahmatnya Hatiku beriman Dan oleh kuasa sabranya Jiwaku pun tentera Namun ku tahu yang ku percaya Dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan Hingga harinya kelah Tuhan Yesus Hingga harinya kelahiran